Intro Seorang pemuda bernama Muhammad Al-Fayed hilang setelah menyebur ke Sungai Mahakam Maksud hati ingin mandi air sungai namun dia terbawa arus dan hilang Tim Sar gabungan bersama warga sekitar berusaha mencari Namun sampai malam hari belum ditemukan Berikut informasinya Lagi-lagi kasus orang hilang di Sungai Mahakam Kali ini menimpa seorang pemuda berusia 19 tahun Muhammad Al-Fayed Warga Jalan Budiman Karang Asam Ilir Sungai Kunjang Samarinda Keterangan yang diterima dari kantor pencarian dan pertolongan kelas A Balikpapan menyebutkan Al-Fayed pada Senin sore itu dibawa di tepi sungai di kawasan komplek Rukomahakam Square Jalan Untung Suropati Samarinda Dia tidak sendiri tapi bersama rekan-rekannya sebaya yaitu Pendi, Hendra, Dodi dan Ari Cerita teman-temannya Al-Fayed tiba-tiba saja mengutarakan niatnya berenang di sungai Rekan-rekan mereka sudah mengingatkan tidak usah berenang karena melihat arus yang cukup deras Tapi akhirnya Al-Fayed tidak menghiraukan dan langsung nyebur ke sungai Waktu itu teman-temannya masih melihat Al-Fayed terbawa arus hingga di bawah jembatan Kembar Mahakam Namun kemudian menghilang dari pandangan mata sehingga mereka berusaha mencari menggunakan perahu Tapi tidak ditemukan Dari laporan itu tim SAR gabungan langsung turun ke lokasi kejadian malam itu juga Mereka berusaha menyusuri lokasi jatuhnya Al-Fayed Namun sampai malam hari belum ditemukan Malam kita menindaklanjuti laporan yang kita terima Nanti kita akan merapat ke Mahakopol air terlebih dahulu Nanti kita akan menyesuaikan di lapangan apakah kita posko di Mahakko atau di tempat lain karena kondisi jatuhnya korban di Mahakam Tim Kaltim TV melaporkan Demikian Kaltim update edisi kali ini Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv Channel Youtube dan Fanpage Facebook Kaltim TV Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan Saya Rosmi Rahmal bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV Dengan 1 juta rupiah, para sahabat mendapat 20 kali tayang di selat berita kamu Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20 ribu penonton Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami Ayo, jadilah sahabat Kaltim TV